Di bagian sebelumnya, Akademi Sri Lanka telah sampai di kota Balero Pelindung untuk melanjutkan turnamen. Nampaknya sang tuan rumah akan menjadi lawan terberat karena sudah terbukti mereka dapat dengan mudahnya mengalahkan tim utama Akademi Tiandu. Namun di sisi lain, Tang San justru terlibat kasus internal kerajaan yang kabarnya akan ada pemberontakan. Semua bukti dan asumsi yang ia temukan mengarah ke Master Krisan sehingga ia meminta bantuan ke Kakek Dugu untuk mengatasinya. Meskipun kalah jumlah dengan pertarungan 3 lawan 1, terbukti kekuatan Master Krisan masih mampu mengimbangi mereka. Di waktu yang bersamaan, Tang San kembali bertemu dengan Hulena yang meminta kartu purpose-nya dikembalikan. Di sini, Lena sedikit kesal karena Tang San membohonginya dengan mengatakan hanya ingin menyelidiki percintaan Bibik Dong dengan Master Show. Namun kata petugas purpose, ia malah memeriksa catatan rahasia milik Balero Pelindung. Dari perkataan itu, Tang San jadi sadar kalau plat bangsawan tersebut memang bisa dipindah tangankan. Hul ini melemahkan dugaannya terhadap Master Krisan karena bisa saja ada pihak lain yang mencuri plat bangsawan milik Master Krisan untuk menciptakan sebuah alibi dengan memasukkan nama Master Krisan ke dalam catatan daftar peminjam buku di perpustakaan Balero Pelindung. Cukup masuk akal karena seorang penjahat pasti tidak akan menggunakan identitas aslinya untuk menjalankan tindak kejahatannya. Singkatnya, Hulena menyeratkan mungkin saja Master Hantulah yang meminjam plat milik Master Krisan, mengingat ia merupakan orang terdekatnya. Mereka pun bergegas pergi menemui kakek Dugu demi menghentikannya bertindak lebih jauh untuk menghakimi Master Krisan. Beruntung Tang San tiba tepat waktu dan masih sempat melarai mereka sebelum ada yang terluka. Tak lama setelah itu, datang juga Bibik Dong yang langsung membungkam mereka semua. Selepas itu, Tang San, Xiaowu, Hulena, dan Daimube menjelaskan kepada Bibik Dong bahwa ada seseorang yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Ia menduga kuat kalau Master Hantulah yang telah berhianat. Namun Bibik Dong terlihat sama sekali tidak terkejut mendengar penjelasan itu. Ternyata ia sudah tahu lebih dulu dan sengaja membiarkan rencana tersebut tetap berjalan demi mengumpulkan orang-orang yang ingin membunuhnya. Di sini ia malah salvok dengan Xiaowu dan mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan Xiaowu. Ketimbang info pembunuhan tersebut, ia justru lebih terkejut dengan Tang San yang bisa berteleport menggunakan bunga di ruangan Master Krisan karena alat itu sudah diprogram sehingga hanya bisa digunakan oleh dirinya, Master Krisan, dan Siluman Roh saja. Pembicaraan pun ditutup dengan Bibik Dong yang menjamin bahwa seluruh tim Akademi yang menghilang semuanya masih hidup dan akan dilepaskan setelah turnamen berakhir. Kembali fokus membahas turnamen. Setelah mereka keluar, Hulena menyarankan agar tim Sri Lanka menyerah saja dalam turnamen melawan tim Baleroh Pelindung. Karena si Yu, sang ketua tim Baleroh Pelindung adalah seorang psikopat yang sangat kuat. Namun tentu peringatan itu sama sekali tak menggoyahkan TK Tang San yang percaya bahwa menjadi seorang Master Roh artinya menentang takdir. Bukannya cuma rebahan sambil stalking IG mantan yang sudah punya dua anak. Singkat cerita, tibalah tim Sri Lanka menghadapi pertarungan terakhirnya. Sebelum naik ke arena, mereka pun briefing sembari mendengarkan pidato singkat dari para gurunya. Master Show memberikan wajangan-wajangannya mengenai kesiapan mereka menghadapi kehidupan yang lebih keras di luar sana. Sementara Pak Kepala Akademi menyatakan kalau kini semua murid telah dinyatakan lulus dari Akademi Sri Lanka, jurusan teknik roh pelindung dengan predikat cum laude. Sedangkan guru Liu Erlong tidak diberi kesempatan untuk bicara karena statusnya yang masih guru honorer dengan gaji yang jauh dari UMR. Sekilas juga diperlihatkan flashback momen-momen ketika para murid baru mulai masuk di Akademi Sri Lanka yang membuat suasana semakin haru. Setelah meneriakan Yael, mereka pun bergegas naik ke arena untuk menghadapi pertandingan final melawan tim Balero pelindung. Peraturannya masih sama, semua anggota boleh berpartisipasi dalam pertarungan. Tim Sri Lanka Full Squad melawan Full Squad juga meskipun sebenarnya cuma tiga orang karena yang lain hanya sebagai figuran semata. Tiga orang tersebut meliputi ketua tim yang bernama Siyu, sebelah kanan si Raja Api, dan juga Hou Lena. Seusai bertatap muka saling mengintimidasi, mereka pun mulai merapatkan formasi. Empat orang figuran dari tim Balero pelindung pun maju sebagai serangan pembuka dan tentu berhasil disingkirkan dengan sangat mudah. Bahkan si ketua pun tak segan melempar rekan-rekannya tersebut karena menganggap tim sebenarnya hanya mereka bertiga. Selepas itu, Tang San pun langsung memberikan perintah untuk memulai serangan. Seperti biasa, Ning Rongrong bertugas memberikan dukungannya kepada para striker. Sedangkan Mang Hojun dan Siyu mencoba menekan musuh dari samping membuat mereka harus berhadapan dengan Hou Lena. Diperlihatkan untuk pertama kalinya, Hou Lena yang mampu mengeluarkan kekuatan rubah ekor sembilan yang ia gunakan untuk menghalau tembakan api milik Mang Hojun. Meskipun kemampuan hipnotisnya kini tidak berguna karena di pihak lawan ada Siyu yang bisa meng-counter kekuatan matanya tersebut. Sementara itu, di sisi kanan, Dai Mumbai berusaha menyibukkan si Raja Api dengan serangan jarak dekatnya. Juga dibantu oleh Swing untuk sekali lagi melakukan fusion demi menciptakan serangan yang mematikan agar mereka bisa segera membantu Tang San. Dan benar saja, dalam strategi ini Tang San bertugas untuk menahan sang ketua tim Baleroh Pelindung. Terlihat Siyu tinggal seorang diri yang langsung mengeluarkan senjatanya berupa belati bulan sabit ganda yang mampu ia kendalikan dari jarak jauh untuk menyerang Tang San. Dengan mata ungu yang sudah lama absen, Tang San pun bisa meningkatkan refleksnya guna mengimbangi kecepatan dari serangan tersebut. Merasa geram Tang San yang selalu bisa menghindar, Siyu pun menunjukkan cincin rohnya yang ternyata ia memiliki lima buah. Bahkan satu di antaranya adalah cincin roh berusia puluhan ribu tahun. Sebuah bakat yang luar biasa mengingat usianya yang masih tergolong muda. Ia juga menjelaskan kalau setiap naik tingkat ia tak pernah mendapatkan teknik roh baru, karena kekuatannya hanya berfokus pada penambahan ketajaman dan kecepatan belatinya saja. Serangan pun kembali ia lancarkan dengan jumlah dan kecepatan yang jauh lebih meningkat. Di sini Tang San pun terlihat mulai kewalahan sehingga mendapatkan sedikit goresan yang melukai lehernya. Giliran OECK beraksi mencoba menghalangi pandangan lawan demi menyamarkan serangan bom peledak dari Ning Rongrong. Sayangnya dapat ditangkis dengan mudah karena belati-belati tersebut ternyata juga bisa berperan sebagai sebuah pertahanan. Kembali menyorot Hulena, Mang Hojun berusaha menyibukannya dengan terus melancarkan serangan dari jarak jauh. Sementara Xiaowu mencoba mencari celah untuk serangan jarak dekat. Sampai akhirnya Xiaowu berteleport menuju si Raja Api yang sepertinya lupa kalau ini adalah pertarungan tim. Serangan keju tersebut melemparnya keluar arena yang tanpa jeda langsung kenal last hit dari Mang Hojun. Ternyata dari awal, Mang Hojun hanya digunakan sebagai umpan. Tujuan mereka sebenarnya adalah ingin bersatu mengalahkan si Raja Api terlebih dahulu. Kini selain Tang San, tim Sri Lanka pun segera merapat untuk mengepung Hulena. Meskipun ia telah menelan kekuatan seluman roh puluhan ribu tahun sebagai cincin roh keempatnya, namun nampaknya 1 versus 6 bukanlah sesuatu yang adil dalam suatu pertempuran. Dan benar saja, sesaat ia lengah dan nyaris menerima ultimate dari Xiaowu. Namun meskipun berhasil selamat, Hulena memutuskan untuk keluar arena karena menurutnya ia sudah kalah kalau saja tidak ada bantuan dari ketua tim yang tak sudi ia terima. Dengan ini hanya tersisa satu orang, yang terlihat masih sangat percaya diri. Ia pun memperbesar berlatih bulannya untuk menjatuhkan satu persatu anggota tim Sri Lanka. Menyadari peningkatan tersebut, Tang San pun berteriak agar Ning Rongrong dan Oishike turun dari arena karena dikhawatirkan serangan berikutnya bisa membunuh mereka. Kini di pihak Sri Lanka tersisa tiga orang karena menghujun telah kehabisan energi dan Suying yang sudah tidak sadarkan diri. Diperlihatkan, Tang San yang bergerak cepat menggunakan tulang roh laba-labanya untuk menghalau serangan yang mengarah ke Daimubai. Melihat kesibukannya melawan Tang San, Daimubai pun coba mengambil peluang dengan berdekati lawan. Sayangnya hal itu percuma karena belati bulan tersebut sangatlah responsif. Sampai akhirnya seluruh tulang roh Tang San satu persatu patah karena tak sanggup menahan tebasan belati bulan dari Siyu yang semakin dipertajam. Di saat terdesak, Tang San pun merasa tak punya pilihan lain selain menggunakan hantaman paluhuotian demi menahan laju tebasan dari belati tersebut. Siyu yang sempat terkejut membuka pertahanannya sendiri sehingga Tang San mendapatkan kesempatan emas untuk menggerakkan sebuah pecahan tulang roh yang berserakan sebagai langkah sekakmat. Dilanjutkan dengan pencak Slatshow yang langsung menghantam keras ke rahangnya dan melemparnya keluar arena. Dengan kekalahan dari sang tuan rumah, akhirnya tim Akademi Sri Lanka pun dinyatakan sebagai pemenang pada turnamen pertarungan tahun ini. Singkat cerita, Bibidong pun turun dari singgah sananya dan berjalan menuju arena untuk menyerahkan hadiah kepada tim yang juara. Namun tiba-tiba Master Hantu dalang dibalik perencanaan pembunuhan Bibidong muncul dan langsung mencoba menyerang pemimpin baleroh pelindung tersebut. Ternyata rencananya yang telah berantakan tak menurunkan niatnya untuk tetap membunuh Bibidong. Meskipun sayangnya semua gerakan dari Master Hantu sudah dapat diantisipasi oleh Bibidong sehingga ia sanggup mengatasinya dengan sangat mudah. Begitu pula dengan beberapa Master Roh yang telah ia siapkan juga everything under control bagi Bibidong. Kalau sudah begini, ia cuma bisa ngebacot dan mengungkapkan alasan dibalik pemberontakannya. Ia tahu kalau Bibidonglah orang yang telah membunuh pemimpin baleroh sebelumnya. Sedangkan Master Hou Tien yang dituduh sebagai pelakunya sebenarnya di perang besar beliau hanya membuatnya terluka parah saja. Setelah mengetahui fakta itu, Master Hantu terus mengumpulkan sekutu dan orang-orang yang juga loyal terhadap pemimpin pertama untuk merencanakan pembalasan dendam. Singkatnya kita diperlihatkan kekuatan Bibidong yang begitu overpower. Tanpa usaha yang keras, ia mampu meringkus semua pemberontak tersebut. Acara pemberian hadiah pun kembali dilanjutkan, semua peserta berhak mendapatkan penghargaan kecuali Xiaowu. Dari sini terungkap bahwa Xiaowu ternyata bukanlah manusia, melainkan Slumanro berusia 100 ribu tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Xiaowu pun tak bisa menyangkal sedikitpun. Ia lalu meminta maaf kepada Tang San dan teman-temannya karena selama ini ia tidak memberitahu mereka. Akan tetapi bodoh amat mau manusia atau bukan. Semuanya pun berusaha menolongnya meskipun sia-sia karena kekuatan dari Bibidong yang sangat powerful. Ia lalu kembali memperjelas bahwa semuanya akan ia lepaskan kecuali Xiaowu yang ingin ia jadikan sebagai pelengkap koleksinya. Tang San yang berusaha melawan pun nyaris ia bunuh. Namun tiba-tiba serangannya bisa dihentikan oleh sebuah hantaman keras dari Paluhu Tian. Dan sudah jelas hal ini menandakan kemunculan dari Tang Hao, ayah dari Tang San yang sudah tidak bisa menahan diri lagi melihat putranya benar-benar dalam bahaya. Dengan statusnya yang dikatakan sebagai master roh terkuat di dunia dahulu, hanya dengan sekali serangan ia sanggup memukul mundur Bibidong yang membuat semuanya sangat terkejut. Tidak diperlihatkan secara utuh jalannya pertarungan mereka. Karasin langsung berpindah memperlihatkan Tang Hao yang membawa pergi putranya dan Xiaowu ke tempat yang aman. Kemudian Tang Hao menceritakan asal-usul keluarga Tang San kepada Xiaowu yang mengungkapkan kalau ibu Tang San ternyata juga merupakan seluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kisahnya persis seperti Xiaowu. Singkatnya, ia pun menyarankan agar mereka berpisah sementara waktu, setidaknya sampai mereka sudah cukup kuat untuk bisa saling melindungi di kerasnya dunia dahulu. Singkatnya, Xiaowu lalu setuju dengan perkataan ayah Tang San. Dan setelah mengenang beberapa kebersamanya di masa lalu, ia pun memberikan ciuman perpisahan yang sekaligus menjadi penutup serial di season kali ini. Serta berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, season keduanya masih dalam tahap syuting. Jadi, mohon bersabar. Sebagai penutup, terakhir saya ingin memberikan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah kali ini. Jadilah seperti Tang San yang suka pada adiknya sendiri. Jadi daya Mumbai yang durhaka kepada kakaknya. Atau jadilah rekan satu tim Akademi Changwi yang di sepanjang film tidak mendapatkan dialog sama sekali. Bro, cuma acting orang kesurupan kalau nggak salah. Silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Akhir kata... Tamat. Oh ya, bagi yang masih suka tanya cerita Sun Wukong atau si Sing Chi season keempat, kenapa belum dilanjut? Ya emang belum rilis. Ada sih lanjutannya, tapi di komik. Dan kabar buruknya, saya sama sekali nggak hobi baca komik. Jadi, saya lebih milih nunggu serialnya ya. Namun kabar baiknya, saya belum punya ide untuk konten selanjutnya. Jadi yang mau request, silahkan tulis aja di kolom komentar. Yang paling banyak di request, nanti akan saya buatkan. Mungkin itu aja. Like kalau suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk! Bang, bahasi Sing Chi bang. Lanjutin Sun Wukong bang. Moga diturutin, tapi viewsnya paling gede. Hmm.